Banjir kembali menerjang sebagian wilayah Kabupaten Aceh, Tamiang pada selasa 6 Desember 2022. Banjir ini disebabkan hujan teras yang mengguyur sejak Senin, 5 Desember 2022 sore hingga selasa 6 Desember dini hari. Di wilayah hulu, ketinggian air mulai masuk ke rumah penduduk pada Senin sekira pukul 8 malam. Ketinggian banjir perlahan surut, namun sebagian akses jalan terputus karena masih tergenang banjir. Informasi lengkap akan dilaporkan oleh rekan Rahmat Wiguna, reporter Surambi News. Silakan laporannya rekan Rahmat Wiguna. Baik, terima kasih. Banjir ini disebabkan hujan teras yang terjadi pada Senin sore kemarin hingga selasa dini hari dengan intensitas yang sangat tinggi. Di wilayah hulu, ketinggian air mulai masuk ke pemukiman penduduk sekitar pukul 8 malam. Dan hingga sore kemarin, ketinggian banjir masih terjadi namun perlahan surut. Beberapa akses jalan ke objek vital seperti ke sekolah dan ke tempat pasar juga masih terkenang banjir dan hingga hari ini belum normal. Camat Tunggulun, Dede Winata mengungkapkan banjir ini dampak luapan air sungai akibat hujan deras. Sejauh ini, kata dia, dampak banjir tidak separa akhir November kemarin. Namun, Dede telah meminta seluruh datuk penghulu atau kepala desa aktif mengamati masing-masing kampung agar terhindar dari kondisi yang lebih buruk. Terpisah, Camat Bandar Pusaka, Cakra Agi Winapati menyampaikan kondisi banjir di wilayahnya masih tergolong aman. Diketahui, Kecamatan Bandar Pusaka merupakan salah satu daerah terparah yang terdampak banjir pada bulan lalu. Meski tergolong tidak parah, dampak banjir kali ini sudah dirasakan sebagai sebagian masyarakat di Kecamatan Kota Kuala Simpang, khususnya di kawasan lapangan bawah. Sejak selasa subuh kemarin, kawasan ini sudah dipenuhi air kiriman dari tembulun. Warga pun memastikan sejauh ini beberapa warga lebih memilih mengungsi ke atas rumah karena diketahui jenis rumah di wilayah ini berbentuk rumah panggung dan sengaja dibentuk seperti itu karena memang kawasan ini rentan di kerjang banjir. Diketahui, kehidupan sosial masyarakat Aceh Tamiang sempat berjalan tidak normal akibat banjir yang landa pada 30 November 2022. Banjir ini bukan hanya menyebabkan ribuan rumah terendam, tapi memutus juga harus lolitas Medan Bandar Aceh selama 4 hari. Dampak banjir itu menyewisakan kerusakan infrastruktur yang sangat parah. Saat ini warga masih terus melaporkan kondisi jalan penghubung antar kampung yang tidak bisa dilalui akibat rusak di kerjang banjir pada bulan lalu. Terima kasih atas laporannya Rekan Rahmat Wiguna dari Serambi News. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!